Bismillahirrahmanirrahim Perbuatan yang paling mulia Dan gajarannya sangat besar Allah menyebutkan nama Al-Quran Dan tidak ada yang paling baik perkataan manusia Orang yang mengajak manusia kain Allah Dan dia beramal salih Dan dia mengatakan saya orang Islam Da'wah ini gajarannya besar Besar gajarannya Maka para nabi, para rasul Ketika mereka berda'wah Itu mereka mengatakan Sesungguhnya aku gak minta ganjaran Gak minta upah Gak minta gaji dari kalian Dan para nabi mengatakan demikian Ganjaranku upahku atas Allah Maksudnya begitu para da'i Para ustaz dalam berda'wah Gak mengharapkan suatu manusia Gak makan uang Gak mengharapkan amplop Gak mengharapkan duit Gak mengharapkan yang lainnya Karena Allah Jangan jadikan Bahwa da'wah sebagai pencari maisha Makanya kata Abu'l-Aliya Rahimahullah Abu'l-Aliya mengatakan Ajarkan manusia dengan gratis Sebagaimanapun Kamu dapat ilmu juga dengan gratis Ajarkan karena Allah Jangan mengharapkan suatu dari manusia Jangan Jangan Ini Islam Disuruh orang ikhlas Yang pertama kali Wajib ikhlas Siapa? Ya da'inya Harus ikhlas karena Allah Gak mengharapkan sesuatu dari manusia Lihat para ulama terdahulu Mengajarkan karena Allah Gak ada Ulama terdahulu Habis ngajar Murid-muridnya Kumpulin amplop Masukin ribidnya Buat ustaznya Gak ada Kecuali zaman sekarang Gak ada Zaman dulu Gak ada itu Kumpulkan uang untuk buat ustaz Gak ada Seperti itu Bahkan si ustaz Kalau perlu dia Yang harus berkorban Karena dakwah Merupakan jihad Dan dia wajib berjihad Dengan apa? Dengan dirinya dan Hartanya Dia berjihad dengan Allah Lihat para sahabat Berjihad dengan dirinya Berjihad dengan hartanya Kecuali kalau memang Ada dari ulal amri Memang dia ditugaskan Ulal amri untuk berdakwah Ulal amri yang memberikan Gaji kepada dia Boleh Ya hukum syari'i Tapi mengharapkan orang Kumpulkan Keropak amplop Buat ustaznya Gak benar Seperti itu Bahkan ada yang Ngaji bayar Gak boleh Ngaji ini gratis Ini semua orang Boleh dengar Dakwah ini Siapa aja Gak pakai uang Dakwah ini Gak pakai uang Semua orang Bisa dengarkan dakwah yang Hak Agar manusia Kembali kepada Allah Agar mereka Masuk dalam Adama Islam Secara keseluruhan Agar mereka Menteri tulang Menyukkan syari'i Biar mereka dengar Dakwah ini Gak pakai bayaran Apalagi Sengaja bikin bayaran Bahkan ada Ada I.O nya lagi Emang si I.O juga nyari duit ini Bikin di hotel Bikin di pantai Ini gak benar Ustaznya Tegaskan gak boleh Yang seperti ini Karena bak Orang akan rusak Dibedakan antara orang kaya Dan orang miskin Ini orang miskin Gak punya duit Gak bisa ngaji di hotel Gak bisa ngaji di pantai Miskin Kan secara kasarnya Seperti itu Masjid da'wah di masjid Semua orang dengar Orang kaya Orang miskin Sama Gak ada bedanya Karena ini ibadah Kepada Kepada Allah Jangan pakai dibayar Semua lakukan Karena Allah Dan jelaskan kepada mereka Ini da'wah Kalau mereka punya uang Mereka ingin bantu Bantu Pondok Bantu masjid Bantu orang-orang miskin Bantu yang lainnya Tapi bukan Buat ustaznya Ustaz tambah kaya Bukan Seperti itu Ini harus berhatikan Jaga keikhlasan Dan kita semua mengharapkan Janjaran Allah Dan yang kita harapkan Surga Allah Bukan dunia Dunia Dan seisinya Lebih jelek Daripada bangkai kambing Gak ada harganya Meskipun hanya Setelah sehatnya Yang kita cari wajah Allah Yang kita cari karna Allah Yang kita cari surga Allah Itu semuanya Harus diingatkan Demikian manusia Dan terus diingatkan Supaya manusia sadar Bahwa tujuan hidupnya Alah surga Bukan dunia Mudah-mudahan Bermanfaat untuk saya Untuk sekalian Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dosa-dosa kita Allah memberikan Hidayah taufiq kepada kita Memberikan rahmat Dan berkahnya kepada kita Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji Bisa kita pahami Dan bisa kita amalkan Mudah-mudahan kita berikan Keikhlasan oleh Allah Dan istiqamah Dan secara nimhaq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Lebo alas